Intro Halo teman-teman para pengguna Yamaha All New X-Rate 125 Seperti yang gue bilang sebelumnya, gue akan berpindah tempat mencari para pengguna Yamaha All New X-Rate 125 Nah sekarang, gue udah ada di mana? Gue ada di Simpang 5 Nah, gue akan terus mencari nih kalian para pengguna Yamaha All New X-Rate 125 untuk kita tanya pengalaman menarik kalian bersama Yamaha All New X-Rate 125 Jadi, ikutin gue terus Intro Permisi mas, mohon maaf ganggu waktunya mas, kita dari tim My X-Rate My Experience nih mas Kita mau tanya pengalaman mas tentang motor Yamaha All New X-Rate ini Boleh sebentar ya mas ya? Oke, kalau boleh tau dengan mas siapa nih? Dengan Rona Mas Rona Oke, tinggal di mana mas? Di Semarang Semarangnya mana mas? Pancakarya Pancakarya ya Oke, nah mas, gue boleh tau udah berapa lama sih pakai motor Yamaha All New X-Rate ini? Setahun lebih Setahun lebih? Udah cukup lama dong ya berarti ya? Oke, pasti ada dong nih pengalaman menarik yang bisa di-share ke kita, boleh gak mas sedikit? Oh, kalau enaknya sih handlingnya mas, terus handlingnya sih lebih nyaman aja sih lebih ngepas Handlingnya lebih nyaman ya lebih enak ya, oke nah mas Kalau dari desain body nya sendiri, menurut mas gimana nih si Yamaha All New X-Rate ini? Kalau desainnya sih, bagusnya itu mas, unik, gak ada yang nyamain Desainnya unik ya gak ada yang nyamain ya, oke nah mas, pengalaman tadi bisa tuh mas share di sosial media mas Tapi jangan lupa di-mention ke at Grid Auto dan at Yama Indonesia Terima kasih banyak ya mas, mohon maaf mengganggu waktunya ya, terima kasih Maaf maaf maaf, permisi mbak, boleh ganggu waktunya sebentar, boleh geser sedikit mbak Nah, ramai mobil soalnya, oke Sip, nah kita dari tim My X-Rate My Experience, mbak kita mau tanya pengalaman mbak tentang motor Yamaha X-Rate ini Kalau boleh tau dengan mbak siapa? Mbak Rosa Kalau yang belakangnya boleh tau dengan mbak siapa? Mbak Umi Umi ya, oke Nah mbak, ini kalau boleh tau udah berapa lama ya pakai Yamaha X-Rate? Kurang lebih setengah tahunan lah Setengah tahunan lah pakai motor Yamaha X-Rate ini ya Nah mbak, mau tanya dong, kenapa sih pilih Yamaha X-Rate? Karena modelnya bagus, yang kedua gasnya lebih ringan Modelnya bagus dan gasnya ringan ya Nah mbak, di sini kan si Yamaha X-Rate ini udah punya fitur lampu DRL Menurut mbak gimana tentang lampunya di motor X-Rate ini? Lampunya lebih terang daripada motor yang lain Lampunya lebih terang dari motor yang lain ya? Oke oke, mantap lah kalau gitu Nah mbak, pengalaman tadi bisa tuh mbak share di sosial media mbak Tapi jangan lupa di mention ke at Grid Auto dan at Yamaha Indonesia Terima kasih banyak ya mbak, mohon maaf yang mengganggu perjalanannya ya Terima kasih Itu Yamaha X-Rate atau bukan ya? Wah bener Wah X-Rate nih, kita berhentiin, berhentiin yuk Pak, pak, pak Permisi pak, mohon maaf boleh minggirin lu sebentar pak Ya, mohon maaf pak Kita dari tim X-Rate My Experience pak Kita mau tanya pengalaman bapak tentang motor Yamaha X-Rate ini Boleh ganggu sebentar ya waktunya ya pak Oke, sebelumnya dengan bapak siapa nih? Bapak Tukiman Bapak Tukiman, dari mana pak tinggalnya? Dari Kebumen Dari Kebumen ya pak Oke, nah kalau boleh tau udah berapa lama nih pak pakai motor Yamaha X-Rate? Kurang lebih 4 bulan Kurang lebih 4 bulan ya, berarti masih belum lama ya pak ya? Oke, kenapa sih pak pilih Yamaha X-Rate? Tarikannya bagus banget Terus nyaman dipakai untuk perjalanan panjang memang mantap Oke, tarikannya enak Terus dipakai perjalanan jauh enak ya pak, nyaman juga ya? Oh gitu, nah pak Kan di Yamaha X-Rate ini kan dia punya fitur lampu hazard Nah, menurut bapak gimana nih tentang fitur tersebut? Oh itu membantu banget Sangat membantu banget waktu kita mau ada tanjaan Atau pokoknya tempat-tempat berbahaya Sangat membantu sekali untuk lampu itu Berarti fitur itu sangat membantu sekali buat bapak ya? Oke, nah pak pengalaman tadi bisa tuh bapak share di sosial media bapak Tapi jangan lupa di mesin ke atgri Toto dan atyama Indonesia Terima kasih banyak pak, mohon maaf pengganggu waktunya ya pak Tuh tuh tuh, kan lagi tuh Wah, kayaknya lady biker tuh Samperin yuk Permisi mbak Aduh, aku panggil mbak atau kak nih ya Apa aja ya? Oke Berarti panggil mbak aja ya biar enak ya Oke Nah mbak, mohon maaf kita dari tim X-Rate My Experience Kita mau minta waktu sebentar untuk tanya pengalamannya pakai motor X-Rate ini ya Kau boleh tau dengan mbak siapa nih? Okta Mbak Okta ya? Mbak yang belakang juga boleh mbak siapa? Kita Mbak Ita Oke, nah mbak Ini dari mana atau mau kemana nih mbak? Dari rumah sih, mau jalan-jalan aja Jalan-jalan aja ya, oke Nah mbak, kalo boleh tanya tentang motornya nih Udah berapa lama sih pakai Yamaha X-Rate? 5 tahun ya, dari 2013 5-6 tahunan lah kurang lebih ya Uh, lama juga ya berarti ya Wah mantap nih Nah mbak, kalo boleh tau ada pengalaman menarik gak sih dari motor ini? Motor ini sih udah pernah saya riding ya Dari Semarang sampai ke Mojokerto Iya lumayan Luar biasa banget lady bikers banget nih guys Hehehe Nah mbak Di motor ini kan ada fitur suspensinya nih mbak Kalo menurut mbak suspensinya tuh gimana sih di motor ini? Empuk sih ya Depan belakang nyaman Kita jarak jauh juga Depan belakang nyaman sih Oh nyaman ya Suspensinya ya Oke Nah mbak, tadi pengalaman tadi bisa tuh mbak share di sosial media mbak Tapi jangan lupa di mention ke AddGridoto dan AddYamaIndonesia Terima kasih banyak ya mbak Halo mas Ada pengalaman menarik gak sih dari Yama X-ray ini? Kalo pengalaman menarik sih waktu kita touring di Bandungan itu kan di Bukit Tinggi Nah dari situ saya dapet pengalaman cara tracking medan nya yang agak sulit pake X-ray tuh Pake yang nyenangin banget Nah mas Kalo dari fiturnya sendiri ada gak sih yang mas paling suka dari motor ini apa tuh? Kalo fiturnya ini tuh kayak ini loh Udah ada hazard nya Jadi ada lampu bahaya kan itu memang diperlukan saat kita lagi berkendaraan Entah ada kendaraan yang berhenti mendadak di depan Jadi kita bisa memberikan sinyal ke belakang agar kita lebih berhati-hati Terus ada lagi gak mas kira-kira? Sama ini untuk kenyamanannya juga bagus Sama responsif Jadi buat nanja-nanja untuk medan-medan terjalan itu dia lebih gesit lah Oke jadi lebih gesit ya mas ya Oke nah mas tadi pengalaman tadi bisa tuh mas share di sosial media Terus jangan lupa di mention ke at Grid Auto dan at Yamaha Indonesia Terima kasih banyak mas atas waktunya ya Gimana? Gimana? Menarik kan? Pengalaman para pengguna Yamaha New X-Rate yang ada di kota Semarang? Kalian juga jangan mau kalah Kalian bisa share pengalaman menarikan bersama Yamaha New X-Rate 125 di sosial media Tapi jangan lupa di mention ke at Grid Auto dan at Yamaha Indonesia Gue masih terus di kota Semarang Gue masih akan terus mencari para pengguna Yamaha New X-Rate 125 Jadi ikutin gue terus